halo 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 teman-teman Mbah Mulyo channel dimanapun berada penasaran dengan tampilan stiker live-in di atas ya penasaran bagaimana cara memasangnya ini adalah stiker live-in logo dari aplikasi bank mandiri terbaru ya ini kita memasangnya sekitar 11 meter dari bawah ya jadi ini ketinggiannya sekitar 11 sampai 12 meter dari bawah ya tentunya teman-teman kalau penasaran bagaimana cara memasangnya proses mendirikan kapal dingnya dan proses penempelan stikernya tetap ikuti terus nanti di videonya Mbah Mulyo channel ya jadi lihat ini ketinggiannya ya teman-teman dengan proses yang begitu sulit akhirnya stiker live-in terpasang sempurna berkat tim yang solid dan tim yang kompak ikuti di Mbah Mulyo channel Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman-teman Mbah Mulyo channel dimanapun berada ini Mbah Mulyo channel dari ketinggian sekitar 11 sampai 12 meter dari atas gedung ya hari ini Mbah Mulyo channel akan memberikan tutorial cara memasang stiker dengan ukuran tinggi 275 cm dan panjang 16 meter ya jadi tingginya 275 x 16 meter ikuti prosesnya di Mbah Mulyo channel kita mulai awal pemasangan stiker ya teman-teman ini adalah ujung dari stiker jadi stiker yang panjang 16 meter kita jadikan 15 potongan ya jadi supaya kita masangnya tidak susah jadi nanti antar stiker numpuk sekitar satu sampai satu setengah cm ya di prosesnya ya kita menggunakan rakel ya ini yang untuk menggaruk itu namanya rakel dan menggunakan pompa ya itu untuk semprotan itu ya ini kita lihat proses kalau kita videokan dari bawah ya teman-teman awalnya adalah kaca ya kaca sepanjangan itu nanti kita blog ya Oke kita garui pakai rakel ya teman-teman ini namanya rakel jadi nanti selain rakel kita bikin yang dari busa ya kenapa kita menggunakan yang busa ataupun rakel karet supaya stiker tidak tergores ya jadi stikernya tidak rusak ya Oke ikuti terus prosesnya di Mbah Mulyo channel dalam proses pemasangan stiker teman-teman harus benar-benar sabar dan telaten ya harus rajin gosoknya ya Oke jadi kita gosok gini nanti habis itu dilap supaya air yang di dalam stiker ya bisa keluarnya di air yang di dalam stiker bisa keluar Oke kita pakai usahakan gosoknya kalau tidak bisa kita pakai rakel yang dari karet dan yang kurang-kurang sempurna kita rapikan menggunakan hair dryer ya ya dan untuk perapian bawah supaya rapi kita cutter yang lebihnya ya baru kita buangnya seperti ini kita kita cutter kita buang jadi nanti benar-benar rapi ya sama untuk atasnya juga teman-teman yang lebih yang kita cutter dan kita buang juga ya harus sabar kalau masang stiker itu harus benar-benar sabar dan sedikit tambahan wawasan teman-teman kalau memasang stiker gunakan air sabun ya jadi belakang stiker yang ada lemnya itu disemprot air sabun dan kacanya juga jadi nanti saat pemasangan dia tidak lengket baru lalu kita tarik keluar airnya seperti ini ya seperti ini jadi air sabunnya keluar dan stiker benar-benar lengket sempurna ya ini udah sampai ya ini alatnya teman-teman pakai busa ya ini lihat ketinggiannya teman-temannya ya ini 11-12 meter dari atas ya harus benar-benar hati-hati ya kita keluarkan air yang masih di dalam ya oke nanti ya langkahnya sama kalau teman-teman menemui hal seperti ini agak mingkup mingkup atau penelitian ini harus sabar ya harus sabar ditarik nanti kalau kurang sempurna baru dipanasi menggunakan air dryer ya jadi yang mingkup mingkup nanti ini akan hilang oke nanti langkahnya ke belakang semuanya sama teman-temannya intinya memasang stiker harus menggunakan air sabun dan harus menggunakan kesabaran kenapa begitu supaya stikernya tidak rusak jadi yang kurang-kurang sempurna kita pakai hair dryer seperti ini teman-teman kalau ujungnya kurang sempurna kita panasih pakai hair dryer baru kita tarik ya lihat oke kan jadinya rapi lagi nih lihat jadi hair dryer ini digunakan kalau kurang-kurang rapi aja tidak semuanya oke teman-teman ikuti terus prosesnya sampai selesai ya di videonya Mbak Mulyo channel ya sekali lagi ini dan sudah dapat tiga perempat dari panjang kaca atau 16 meter yang mau kita pasang ini kita video dari bawah ya teman-teman prosesnya harus benar-benar tim yang kompak ya harus benar-benar tim yang kompak jadi ada yang menyiapkan stikernya ada yang nyemprot airnya dan ada yang memasang stikernya ini lihat ini kaca sepanjangan ini nanti kita akan blog menggunakan stiker logo live-in selamat menikmati 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 dan teman-teman memasang stiker iya oke teman-teman lihat ya di belakang itu lihat hasilnya tetap semangat ya ini hasilnya kita lihat ini hasil semuanya ya sip dan inilah hasilnya teman-temanku semuanya proses dari awal sampai akhir memasang stiker logo login kita lihat nanti dari bawah ya ya ini video yang dari bawah hasilnya sangat bagus sangat sempurna walaupun harus kerja ekstra hati-hati dan kerja penuh resiko tapi berkat tim yang kompak semuanya dapat terselesaikan dengan baik jangan lupa teman-temanku semuanya di like, di komen dan di subscribe youtube nya mbah mulio channel supaya mbah mulio lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang kreatif konten-konten yang inspiratif tentunya konten-konten yang kita semua bisa berbagi wawasan tetap semangat tetap berkarya jangan pernah lupa berdoa tetap semangat tetap berkarya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dengan video video mbah mulio channel di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati